Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh, Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh, Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh, Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, Amin. Doakanlah kami, ya Santa bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui, bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta pengangkatan salib suci. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengar pada Pranikaristi, bacaan pertama dari kitab Bilangan, menceritakan bagaimana orang Israel yang berkeluh kesah, mereka gerundel, komplain kepada Musa. Mereka sedikit marah berkata, mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir, disini tidak ada makanan, disana kita bisa makan, ada banyak daging, ada banyak minuman, makanan yang kita bisa nikmati. Tapi disini, di padang gurun tidak ada apa-apa. Lalu Allah marah, karena mereka terus komplain. Dan dikeluarkanlah ular-ular, banyak orang dipatuk dan mati. Lalu mereka takut, mereka minta kepada Musa, agar berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan minta agar Musa membuat patung ular dari tembaga. Lalu disuruh mengangkat. Barang siapa melihat kepada patung ular yang diangkat itu, mereka akan sembuh. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus yang bercakap-cakap dengan Nicodemus. Nicodemus ini salah seorang pemuka jemaat Yahudi, orang farisi yang terbuka pikirannya, yang terbuka hatinya untuk melihat kebenaran, untuk memahami bahwa Yesus itu bukan sekedar orang Galilea biasa. Dia datang malam-malam untuk bertemu dengan Yesus, berdiskusi bagaimana agar dia memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa naik ke surga, selain yang pernah turun dari surga. Dan hidup kekal yang kita cari adalah mengenal Yesus yang diutus oleh Allah. Sudari-sudara yang terkasih, dalam perayaan hari ini, satu hal yang boleh kita renungkan, satu hal yang boleh kita petik untuk kita simpan dalam hati, yaitu mengenai kerendahan hati. Allah yang turun menjadi manusia, bahkan bukan sekedar biasa-biasa saja, tapi dia yang kemudian juga dihinakan di atas salib. Kalau dulu jaman Nabi Musa, orang-orang yang terancam hidupnya, yang karena dipatuk ular, mereka selamat karena memandang salib, memandang patung ular yang diangkat itu. Kita sekarang yang dalam kesulitan hidup, kita sekarang yang dalam kehidupan sehari-hari, terkadang juga mengalami bahaya-bahaya akan kematian. Kita pun akan memperoleh keselamatan kita, kehidupan kita, kalau kita setia memandang kepada Yesus yang tersalib. Kalau kita terus mengarahkan mata kita, kita mengarahkan hati kita, kita mengarahkan seluruh hidup kita, perhatian kita kepada Yesus. kita pun akan memperoleh kehidupan. Kita pun akan diselamatkan. Sudari dan sudara terkasih, inilah kemudian dalam kehidupan yang seolah-olah itu paradoks. Apa yang direndahkan, apa yang ditinggikan. Dia yang rendah hati, kemudian dia dimuliakan. Yesus dalam penjelasan Santo Paulus, dia itu Allah, tapi dia tidak memakai kealahannya itu untuk sesuatu yang perlu disombongkan. Bahkan sebaliknya, dia mengosongkan dirinya, menjadi seorang hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sungguh menjadi paradoks dalam kehidupan sehari-hari. Dimana banyak orang mengejar kekuasaan, mengejar menjadi nomor satu, mengejar menjadi bintang, mengejar menjadi top. Dalam hidup kita sehari-hari seperti itu. Semua orang berburu, bagaimana bisa dimuliakan. Tetapi Allah hari ini memberi contoh. Yesus yang adalah Allah, merendahkan diri. Tidak memakai kealahannya itu untuk disombongkan, tapi dikosongkan, dan menjadi manusia seperti kita, untuk kita, untuk kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti? Kita bisa mengikut Yesus yang seperti itu. Kita pun perlu belajar rendah hati. Setia memandang salib Yesus itu tidak gampang. Setia mengikuti Yesus yang tersalib itu juga tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Kalau kita ingat bacaan kemarin, hari Minggu, Yesus meminta, memaafkan tiada batas, berat, susah, tapi bukan mustahil. Karena yang perlu dilakukan adalah sekali, sekali, dan sekali. Kalau kita berjumpa dengan orang lain, mereka menyakiti, mereka membuat hati kita sakit, mereka mengecewakan kita, yang perlu dilakukan adalah memaafkan, mengampuni, dan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Kalau mereka melakukan lagi, memaafkan lagi, mengampuni lagi, mendoakan lagi, terus menerus seperti itu. Maka saudari dan saudara terkasih, mari dalam mengawali pekan ini, kita menanamkan dalam hati kita, bahwa kita hendak mengikuti Yesus yang tersalib. Kita juga hendak mengikuti telah dan Yesus dalam kesederhanaannya, dalam kehampaannya, dalam ketidakberdayaannya. Semoga, karena kesetiaan kita, kita pun pada akhirnya, berulih kemuliaan bersama Bapak. Tuhan memberkati. Demi nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.